Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yesa Menteri dan di stasi Sanoto Masa, ya kan? Juga para sahabat Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa, tekun, berbuat baik. Kembali, marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 28 April tahun 2023, hari biasa pekan ketiga pasca. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak, sumber kehidupan sejati, Engkau telah menyediakan makanan surgawi bagi kami, yaitu tubuh dan darah putramu. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh mengimani kehadiran putramu dalam ekaristi, sehingga kami pun dapat menimba daya hidup darinya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa yang bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang keka, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup, mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus tentang dagingnya yang adalah benar-benar makanan, dan darahnya yang adalah benar-benar minuman, Tuhan Yesus tentu merupakan suatu perlambang bahwa hidup Tuhan Yesus tubuh dan darahnya diberikan kepada manusia agar menjadi daya hidup bagi manusia. Pengorbanannya, penyerahan dirinya sebagai makanan dan minuman, tubuh dan darahnya berpuncak dalam salib. Ketika tubuhnya diserahkan untuk disalibkan, dan darahnya ditumpahkan untuk membela umat manusia. Menanggung dosa orang-orang yang sebenarnya harus menanggung dosa, maka saat itulah tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman untuk keselamatan orang-orang yang bersatu dengannya, yang memakan dan meminum tubuh dan darahnya. Hingga saat ini kita mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus memakan tubuh dan meminum darahnya di dalam perayaan Ekaristi. Ia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman adalah agar manusia yang bersatu dengannya memakan tubuh dan meminum darahnya, beroleh kekuatan, beroleh daya hidup untuk bersatu dalam kehidupan kekal bersamanya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang selapai. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama ramu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk bersatu dengan Tuhan Yesus, memakan tubuhnya, meminum darahnya, didayai oleh sang anak domba Allah yang menuntun kita kepada kehidupan kekal, senantiasa dipimpin, dilindungi diberkati Allah yang menguasai, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.